Perusahaan listrik negara melakukan kerjasama dengan tiga bank badan usaha milik negara. Dalam kerjasama yang disepakati, PT PLN akan mendapatkan fasilitas lindung nilai atau hedging senilai 950 juta dolar untuk membangun proyek pembangkit tenaga listrik pemerintah. Direktur utama PT PLN mengakui, untuk pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik berkapasitas 35.000 MW dibutuhkan banyak pengeluaran dalam bentuk mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Langkah ini dilakukan perusahaan berpelat merah tersebut untuk melindungi utang luar negeri akibat risiko nilai tukar saat ini. Pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik ini diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 1.200 triliun dolar Amerika, sehingga tak menutup kemungkinan akan dilakukan banyak pinjaman luar negeri. PLN sendiri memiliki kewajiban untuk membangun pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 10.000 MW dengan total dana sekitar 600 triliun dolar Amerika, sementara sisanya berasal dari dana swasta. Program ini memerlukan dana yang cukup besar, yaitu 1.200 triliun, yang lebih kurang 600 triliun di antaranya merupakan kebutuhan keadaan sendiri. Untuk membangun lebih dari 10.000 MW dan 42.000 km sirkuit jaringan transmisi, gaduh inu, dan jaringan distribusi. Ini nanti terbatasan sumber dana dalam negeri, maka sebabnya yang besar pendanaan akan ditemui oleh pinjaman luar negeri, meskipun disadari akan mengandung resiko apresiasi dari pinjaman kota asing. Kami juga telah mempunyai kekosur pinjaman kota asing yang tinggi, khususnya untuk investasi pembangunan pembangkit selama ini. Di samping itu, setiap bulan kami juga mempunyai kewajiban pembayaran dalam kota asing untuk pembelian energi krimer dan pembayaran hutang yang jumlahnya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, untuk menjaga resiko apresiasi dari tukar kota asing terhadap rupiah, maka kami berusaha melaksanakan transaksi lingkungan wilayah BG. Dapat berkomunikasi lebih dalam dengan penaga hukum, dengan dukungan dari Pak Agus, dari Pak Isya, dari OJK. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa menyaksikan pendanaan-pengamanan dari lingkungan nilai untuk BGPLN. Dengan bank-bank pemerintah sendiri, yaitu BRI, BNI, dan Maniri, dan saya berusaha juga berterima kasih kepada bapak-bapak direksi dari perbankan yang sudah mau memberikan fasilitas kepada TGPLN. Bertempat di kantor pusat Bank Indonesia, penandatanganan kesepakatan antara empat lebaga BUMN tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, serta dua kementerian terkait, yakni Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martawardoyo mendukung penuh upaya badan usaha milik negara untuk melakukan lindung nilai. Pasalnya, dari total utang luar negeri swasta Indonesia saja, baru 26 persen yang mendapatkan fasilitas lindung nilai. Di tengah fenomena nilai tukar yang belum dapat dipastikan, kontribusi empat lembaga BUMN ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan hedging atau lindung nilai dalam bertransaksi. Pertama, utang luar negeri korporasi yang masih terus meningkat, ternyata hanya 26 persen yang terlindung dari risiko kejualan kursi. Yang melakukan lindung nilai itu hanya 26 persen. Yang 74 persen tidak melakukan lindung nilai. Bahwa dalam transaksi lindung nilai terdapat konsekuensi biaya, dan setanjang transaksi dilakukan dengan konsisten, konsekuensi dan akuntabel, sesuai kebateran pengundang-undangan, maka biaya tersebut bukan merupakan kerugian jadera. Hari ini ditantangani fasilitas lindung nilai antara BPPLM dengan BRT, BNI, dan Mandiri. Kami berharap rata-rata pasir-rata asing tersebut dapat menjadi pionir bagi BWFM dan kompulasi swasta yang lain untuk terdorong mulai melakukan transaksi lindung nilai dengan tetap menjalankan assessment risiko yang baik. Kedepan bagian Indonesia akan mengupayakan agar pasar perusahaan asing di Indonesia lebih berkembang, lebih liquid, dan lebih dalam. Ini dilakukan dengan orang lain.